Untuk tahap pertama kita ayak 27 gram susu bubuk, 50 gram tepung maizena, dan 250 gram terigu protein rendah Oh iya, buat yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari saya Kalau sudah kita sisihkan, terus kita haluskan 80 gram tepung roti, tuang ke wadah dan sisihkan juga ya Nah di wadah lain kita siapkan 80 gram margarin, dan 90 gram gula halus, gulanya diayak dulu supaya tidak bergerindil Lalu tambahkan 2 gram vanila bubuk, dan 130 ml minyak sayur Aduk rata pakai whisker sampai semuanya tercampur dan larut Untuk resep lengkapnya silahkan buka kolom deskripsi di bawah judul ya Setelah cukup, masukkan bahan kering yang sudah diayak tadi secara bertahap Aduk pakai spatula Terima kasih telah menonton! Supaya lebih kalis, kita uleni adonannya dengan tangan Cukup sebentar saja sampai bisa dibentuk ya Selanjutnya, ambil adonan sekitar 8 gram Kita padat-padatkan dulu, lalu bulatkan Kemudian gulingkan pada tepung roti merata ke seluruh permukaan Lalu tata di atas loyang yang sudah diolesi margarin Terus kasih choco chips di atasnya sambil agak ditekan supaya nggak lepas ya Lakukan proses ini hingga selesai dan ini saya dapat 2 loyang Kemudian panggang selama 45 menit di atas api kecil Jangan lupa ovennya sudah dipanaskan 15 menit sebelumnya ya Di menit ke-25, saya pindahkan posisi loyang yang di bawah ke atas supaya matangnya merata Atau sesuaikan dengan kebiasaan kalian memanggang ya Setelah cukup dan matang, keluarkan kue dari oven dan biarkan agak dingin Nah ini dia, kue janda genitnya sudah jadi Siap mengisi toples untuk memeriahkan hari raya nanti Bahan yang dipakai dan cara buatnya mudah sekali dan hasilnya pun sangat memuaskan Oke semuanya, sekian video kali ini Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya Terima kasih atas atensi dan supportnya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.